Intro Shalom Jemaah Sektor 1 yang dikasih Tuhan, apa kabar? Malam hari ini kita ber-PCJ melalui teknologi informasi di tengah-tengah imbas penyebaran COVID-19 yang memaksa kita untuk tidak bisa berkumpul bersama dan bersekutu bersama. Dan malam hari ini yang menjadi bacaan Alkitab kita terambil dari kisah para rasul 15, saya 22-27 dan tema kita beritakanlah si Mehuli. Melalui teks dan bacaan kita serta tema kita malam hari ini ada beberapa hal yang boleh kita pelajari bersama. Yang pertama bagaimana teks ini bercerita tentang persidangan gerejawi yang membicarakan tentang keresahan yang timbul di tengah-tengah jemaat Antioquia karena adanya pengajaran tentang keselamatan melalui sunat. Bahwa jikalau mereka tidak disunat sesuai dengan adat istiadat Yahudi maka mereka tidak akan diselamatkan. Dan tentu saja ini meresahkan jemaat di Antioquia karena jemaat di Antioquia itu terdiri dari orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah keresahan ini juga ditimbulkan oleh karena jemaat Antioquia menerima pengajaran-pengajaran ini pengajaran melalui orang-orang yang tidak memiliki otoritas rasuli untuk mengajar. Sehingga jemaat menjadi bingung dan goyah hatinya sebagaimana yang ditulis pada teks bacaan kita ayat yang ke-24. Nah melalui persidangan gerejawi itu maka Paulus Barnabas serta Judas dan Silas diutus untuk melakukan perkunjungan dan klarifikasi untuk menenangkan jemaat di Antioquia menyampaikan secara lisan pesan tertulis hasil keputusan sidang di Yerusalem. Nah ini teksnya dan apa implikasinya bagi kita semua melalui teks ini kita belajar bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semua persoalan pasti bisa diselesaikan dengan duduk bersama membicarakannya sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul dan para penatua-penatua di Yerusalem. Dan keputusan yang dipimpin oleh roh dengan mengutamakan juga kebenaran Injil serta kasih Kristiani, kasih Kristus akan menghasilkan keputusan yang betul-betul membawa sukacita dan menyelesaikan keresahan jemaat di Antioquia. Itu pesan yang pertama kita boleh pelajari dari teks bacaan kita. Lalu hal yang kedua yang boleh kita pelajari di sini, bagaimana kita belajar untuk tetap waspada akan pengajaran-pengajaran yang berkembang di sekitar kita. Jangan asal menerima, jangan asal telan setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima begitu saja. Terlebih banyak pengajar-pengajar palsu, tidak hanya pada zaman Kristen mula-mula, tapi zaman sekarang ini juga banyak pengajar-pengajar palsu. Dan bahkan kalau kita hanya menelan begitu saja, menerima begitu saja tanpa waspada atas pengajaran-pengajarannya yang kita terima itu bisa menimbulkan kebingungan di antara kita bahkan keresahan serta kegoyahan iman, bahkan kegoyahan hati seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat di Antioquia. Nah, poin yang ketiga yang kita boleh belajar dari teks ini, bagaimana berita yang disampaikan oleh Judas dan Silas, walau mereka menyampaikannya secara lisan, tapi justru dilengkapi dengan bukti tertulis. Ini merupakan hal yang penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, karena bukti otentik akan kebenaran itulah. Nah, bukti tertulis itu adalah merupakan bukti otentik akan kebenaran yang disampaikan oleh Judas dan Silas. Karena banyak sekali kabar tanpa diringi bukti otentik, kebenarannya pasti diragukan. Dan artinya apa yang disampaikan oleh Judas dan Silas secara lisan dilengkapi dengan bukti otentik tertulis ini merupakan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Di zaman ini banyak sekali berita yang kita dapatkan secara cepat, terlebih dalam kemajuan teknologi informasi. Dan banyak sekali berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya. Karena itu melalui tema PJJ kita malam hari ini, beritakanlah si mehuli, kita belajar bagaimana kita harus bijak sebagai pengguna aktif teknologi informasi terlebih. Pada situasi saat ini, di mana banyak sekali berita-berita yang meresahkan, terlebih khusus tentang COVID-19. Yang kadangkala bisa menimbulkan ketakutan bagi kita, informasi yang berkembang di mana-mana. Karena itu perlu kita cek kebenarannya. Mari kita gunakan kemajuan IT untuk kebaikan, untuk memberitakan kabar baik, sebagaimana tema kita katakan. Untuk menyatakan kabar kebenaran bukan berita bohong atau berita hoax. Dan bagaimana kita diajak sebagai jemaat untuk menjadi penyebar kabar baik, bukan justru menjadi penyebar berita hoax. Dan manfaatkan teknologi informasi, sebagaimana yang kita lakukan malam hari ini. Walau kita tidak bisa ber-PJJ, bersekutu bersama di dalam satu ruangan. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk terus ber-PJJ malam hari ini. Karena situasi dan kondisi kita yang tidak memungkinkan. Dan mari beritakan kabar baik, berita si Muhuli, sebagaimana tema kita katakan. Jadikan teknologi informasi sebagai alat kita membangun persekutuan, bukan justru memecah belah persekutuan. Pakai teknologi informasi untuk memberitakan kabar baik yang membawa sukacita bagi banyak orang, bukan justru memberitakan kebohongan-kebohongan dan menjatuhkan sesama kita. Dan kiranya kita dimampukan untuk memakai teknologi informasi ini lebih bijaksana dan lebih berhikmat karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Selamat ber-PJJ, bertumbuh dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.